Intro Apa itu trichomonas vaginalis? Trichomonas vaginalis merupakan flagellata protozoa patogen pada manusia yang umumnya ada di negara-negara industri dan menyebabkan infeksi trichomoniasis vagina. Terdapat tiga spesies penyebab trichomoniasis pada manusia, yaitu trichomonas vaginalis, trichomonas tenax, dan trichomonas hominis. Trichomonas vaginalis merupakan protozoa di traktus urogenitalis menyebabkan penyakit menuar seksual. Bahan klinis apa yang diperlukan? Untuk melakukan pemeriksaan mikroskopik trichomonas vaginalis dapat digunakan bahan klinis dari swab vagina, sample urine, swab uretra untuk pasien pria, dan swab reputium atau semen pada pasien pria. Syarat pengambilan, penyimpanan, dan media transport spesimen Pengambilan sampel Pasien diharapkan tidak mengkonsumsi terapi antimikroba spesifik dalam 48 hingga 72 jam sebelum pengambilan sampel. Pada pasien pria bisa dilakukan pengambilan sampel uretra pada sampel first catch urine dapat diambil dari pasien pria dan wanita jika pasien belum buang air kecil selama minimal 2 jam sebelum pengambilan sampel. Alat yang direkomendasikan untuk pengambilan sampel swab vagina Antara lain, spekulum vagina Kapas steril atau swab dacron Reparat mikroskop yang bersih, kering, dan tidak tergores Dan penutup slip NACL steril Tabung kultur Dan media transportasi Koleksi sampel swab vagina Pertama-tama, kita bersihkan genitalia eksternal dengan menggunakan kain kasa steril yang dibasahi dengan salin fisiologi steril Kedua, kita masukkan spekulum ginekologi yang dibasahi dengan salin steril Ketiga, swab sample floor albus dari area fornix posterior dan lateral vagina menggunakan swab dacron sekali pakai Selanjutnya, pada pasien wanita yang telah menjalani histerectomy, spesimen diambil dari area fornix lateral vagina Sementara, pada wanita yang masih perawan dan anak-anak, spesimen dapat diambil dari area indroitus Spekulum tidak dianjurkan dan digunakan pada pasien perawan dan anak-anak Koleksi sampel urin Alat dan bahan yang diperlukan yaitu Pada steril, untuk persekits urin Kedua, rumuh urin yang dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 ml Untuk diketahui bahwa sensitivitas sampel urin lebih rendah daripada sampel swab vagina Faktor lain yang mempengaruhi apurasi diaknosis Pertama, pengamatan secara mikroskopik harus dilakukan sesegera mungkin Kedua, bila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan, transport, dan pemeriksaan spesimen Maka akan mengurangi kemampuan pergerakan dari parasit Terakhir, pemeriksaan yang dilakukan antara 10-30 menit dan penyimpanan spesimen di bawah suhu 22 derajat celcius Akan mengurangi motilitas dari parasit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Periksaan langsung Oleskan sampel di atas kaca objek Kemudian tutup dengan kaca penutup Periksa sediaan dengan mikroskop pembesaran 100 dan 400 Teknik pembuatan sediaan gemsa trichomonas vaginalis Tulis identitas pada kaca objek Oleskan sampel pada kaca objek Lewatkan di atas lidah api Tunggu kering Pipetkan 1,5 ml gemsa Kita siap pakai sampai menutupi pulasan Biarkan selama 30 menit Bilas apusan yang telah diwarnai dengan air bersih yang mengalir Jangan mencuci terlalu lama Jangan mencuci terlalu lama Keringkan apusan pada posisi tegak supaya sisa air mengalir Periksa dengan mikroskop pada pembesaran 1000 dengan imersi oil Interpretasi hasil Interpretasi hasil pemeriksaan trichomonas vaginalis secara mikroskopik Dengan pembesaran 400 kali Maka tidak akan menampakkan morfologi organisme secara detail Dengan pemeriksaan mikroskopik pembesaran 1000 kali Maka kita akan dapat melihat morfologi trichomonas Yang memiliki panjang 10 hingga 30 mikrometer Dan lebar 5 hingga 10 mikrometer Memiliki 1 inti 4 flagel di bagian anterior 1 flagel di bagian posterior Dan aksustil Memiliki bentuk oval Atau mirip luar Kesimpulan laboratorium Yang bisa disimpulkan Yaitu Temukan organisme trichomonas Spesies Atau Tidak ditemukan organisme trichomonas Jika hasil Pemeriksaan mikroskopis negatif atau positif Pada pasien wanita yang teridentifikasi positif Terinfeksi trichomonas vaginalis pada pemeriksaan pap smear Maka harus diuji ulang dengan tes diagnostik yang lebih sensitif Dan segera diubati Regimen yang diberikan pada pasien wanita yang terkonfirmasi positif Terinfeksi trichomonas yaitu Metrodidazole 500 mg 2 kali per hari selama 7 hari Sementara Regimen pengobatan yang direkomendasikan Untuk pasien pria yang terinfeksi trichomonas yaitu Metrodidazole 2 gram per oral dosis tunggal Pada pasien yang terinfeksi trichomonas Dilarang melakukan hubungan seksual Sampai pasien dan pasangan seksual diobati Jika hasilnya negatif Maka Lakukan uji infeksi Infeksi menur seksual yang lain Seperti HIV, Sifilis, Gunure, dan Kamedia Pemantauan Pasia Terapi Pemantauan dilakukan pada pasien dengan Reinfeksi trichomonas berulang Dan Pada wanita yang aktif secara seksual Dilakukan Pemantauan 3 bulan setelah pengobatan Namun Apabila 3 bulan pasca terapi Belum melakukan Pemeriksaan laboratorium ulang Maka Pasien dapat diperiksa ulang Dalam waktu 1 tahun Teknik deteksi lain Trikomunas Vaginalis Kita dapat melakukan Pemeriksaan kultur Pemeriksaan deteksi antigen Antibodi Dan Pemeriksaan molekuler Pemeriksaan 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 Pemeriksaan